WNI yang menjadi korban akibat konflik di Yaman. Jika terjadi kemungkinan terburuk. Dari komunikasi kami dengan simbol-simbol WNI di berbagai kota, tidak semua menginginkan segera evakuasi. Mungkin sekali asal lingkungannya aman atau mendapat jaminan dari kepala lembaga pendidikan masing-masing. Sebelumnya pihak kementerian luar negeri menghimbau WNI di Yaman untuk segera keluar dari Yaman atau kembali ke Indonesia dengan alasan keamanan. Dari 4.159 WNI di Yaman, 141 orang diantaranya sudah dipulangkan kembali ke Indonesia. Wilayah selatan Yaman diketahui menjadi daerah paling banyak ditempati oleh WNI sebanyak 1.500 orang. Saat ini pemerintah terus memantau perkembangan keamanan di Yaman untuk mengambil langkah-langkah tepat di kemudian hari.